Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk anak. Hari ini, tanggal 14 Februari, bacaan Alkitab kita, keluaran pasal 19. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di Padanggurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidin, tibalah mereka di Padanggurun Sinai. Lalu mereka berkemah di Padanggurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya, Prajawali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya, aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah kepada bangsa itu, Suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, Jagalah baik-baik, Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, Pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabahnya, Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati, Baik binatang, Baik manusia, Ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangka kalah berbunyi panjang, Barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnya lah bangsa itu menguduskan diri, Dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, Dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, Pada waktu terbit fajar, Ada guruh dan kilat, Dan awan padat di atas gunung, Dan punya sangka kalah yang sangat keras, Sehingga kemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan, Untuk menjumpai Allah, Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, Dan seluruh gunung itu kemetar sangat. Punyi sangka kalah, Kian lama kian keras. Berbicara lah Musa, Lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, Ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, Dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Turunlah, Peringatkanlah kepada bangsa itu, Supaya mereka jangan menembus, Mendapatkan Tuhan, Tidak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam, Yang datang mendekat kepada Tuhan, Haruslah menguduskan dirinya, Supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, Sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu, Dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Pergilah, Turunlah, Kemudian naiklah pula, Engkau beserta Harun, Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus, Untuk mendaki menghadap Tuhan, Supaya mereka jangan dilandainya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, Dan menyatakan hal itu kepada mereka. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, Terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami, Supaya kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!